Polisi menangkap Wayan K, 26 tahun, warga asal desa Pertime, Karangasem, setelah dilaporkan menganiaya temannya sendiri, yakni Komang Ye, 42 tahun, asal desa Ababi. Penganiayaan terjadi saat mereka sedang mabuk minum-minuman keras di sebuah tempat angkringan yang berada di jalur 11, Kelurahan Padangkerte, Kabupaten Karangasem, Bali. Kanit Reskrim Polsek Karangasem menjelaskan, penganiayaan berawal dari pelaku yang terpengaruh minuman keras dan terjadi ketersinggungan, sehingga pelaku memukul korban menggunakan botol minuman yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala. Laku Iwayan K ini memukul korban dengan menggunakan satu botol minuman yang masih berisi, kemudian mengenai kepala korban bagian belakang. Akibat dikajaran tersebut, korban di Komang Ye mengalami luka memar di kepala, kemudian terkena pecahan botol pada pipi, sehingga mengalami luka robek dan dijari sebanyak tiga jaritan. Kemudian dengan kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian ke Polsek Karangasem selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti serpihan botol yang digunakan memukul korban dan baju korban yang ada bercak darah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara selama dua tahun. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali